Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesia Kuk Spesial Istro Meiroj dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhan الذي أصاب عبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه والسميع البصير وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ لَأَنْ لَا تَتَّخِذُ مِن دُونِي وَكِيلًا صَدَقُ اللَّهُ الْعَدِيمِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah pemirsa kita kembali dipertemukan dalam majlis ilmu damai Indonesia ku yang siang hari ini kita hadir spesial dalam rangka memperingati Israq Mi'rachina Nabi Muhammad SAW Ya betul sekali Sofian karena di tanggal 27 Rajab ini merupakan hari yang bersejarah bagi umat Islam dimana pada peristiwa Israq Mi'rach ini dengan kuasanya Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha untuk menerima langsung perintah ibadah sholat yang sekarang menjadi kewajiban bagi kita umat Islam Betul sekali Masya Allah begitu pentingnya perintah sholat ini sehingga Allah langsung menerunkan perintah ini ke Rasulullah SAW dalam peristiwa yang luar biasa ini yaitu Israq Mi'rachina Ya dan tentunya untuk itu hari ini damai Indonesia ku juga sudah menghadirkan guru-guru kita yang saat ini yakni ada Habib Muhammad Syahab kemudian ada Ustaz Tile dan Ustaz Furkan Al-Faruqi yang akan membahas tema kita hari ini yakni mengenai sudah benarkah sholat kita Ya benar saya disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah Jalan Pondok Bambu Asri Raya Duren Sawit Jakarta Timur inilah damai Indonesia ku spesial Israq Mi'rach yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita selamat mengikuti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Ini sambutan yang luar biasa Alhamdulillah ala sayyidina muhammadin wa'ala adihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi'isanin ila yaumiddin Tepat pada hari ini kurang lebih 1500 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang begitu luar biasa yang sampai sekarang peristiwa ini tidak terpecahkan oleh akal manusia bahkan ilmu pengetahuan modern sekalipun Bu, Pak saya mau menjelaskan sesuatu yang berat ya jadi saya apa beri ini dulu ya pengantar dulu ini tahukah kita kita yang ada di Masjid Al-Hidayah ini ini hanya bahagian kecil dari pondok bambu asri dan pondok bambu asri ini hanya bahagian kecil dari Jakarta Timur betul tidak? betul Jakarta Timur ini gak ada artinya dibandingkan seluruh kota Jakarta dan Jakarta hanya satu dari sekian ribu atau puluh ribu kota yang ada di muka bumi kita ini besar gak Masjid Al-Hidayah ini? besar tapi kalau dibandingkan dengan bumi kita amat sangat kecil sekali dan tahukah kita ini supaya nanti istra' dan mi'ras ini bisa kita hayati kemudian maknanya karena saya yakin sekali jamaah yang hadir disini jamaah yang hadir disini bukanlah orang yang baru sekali memperingati persiwa ini betul tidak? udah berapa kali bu? gak kehitung kalau dengan TV One baru sekali gitu ya iya jadi kita bukan orang yang baru sekali memperingati persiwa ini karena itu kemudian saya tidak mulai dari istilah dan sebagainya karena kita hafal insyaallah tapi saya ingin memberikan ilustrasi bumi kita ini yang begitu luar biasa kalau dibandingkan besarnya Majid Al-Hidayah ini ternyata hanya satu bagian dari planet yang ada di tata surya yang kemudian komandannya adalah bintang yang namanya matahari dan bintang matahari ini adalah satu dari seratus miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti Allah Akbar satu dari seratus miliar kebayangan bu? kebayang? uuuu luar biasa ya seratus miliar itu berapa sih nolnya? lupa ustad satu juta berapa nolnya? ini baru bisa ngitung nih 6 satu miliar? 100 miliar? nah udah untungnya untungnya ini gak ditanya insyaallah di alam kubur jadi gak usah di hafal-hafal dan masih ada lagi yang lebih besar lagi ya di seluruh jagad raya ini yang bisa di observasi oleh ilmu pengetahuan ada 2 triliun galaksi dalam satu galaksi ada seratus miliar bintang kalau kita hitung luar biasa dan ini baru di bawah langit pertama kami hiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu dimakna bintang-bintang yang menghasilkan cahaya jadi Rasulullah s.a.w ketika melakukan isra' dan mi'raj kalau isra' ini masih bisa dinalari dengan sains sekarang tapi kalau mi'raj ini sampai ke langit ketujuh itu jauh melampaui nalar sains yang bahkan insyaallah tidak akan bisa tersingkap sampai hari kiamat luar biasa gak ini kira-kira persiwa ini mau gak ikut isra' mi'raj ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah kita sudah sholat berapa kali sehari sehah malam atau lima waktu atau kemudian sejak kita masih akil balik sudah berapa kali kita sholat gak terhitung ustad mestinya udah pernah isra' mi'raj kan orang yang sudah ikut sholat mestinya isra' mi'raj nah inilah yang perlu saya tekankan dalam kajian kita ini bapak ibu yang dimuliakan Allah persiwa yang begitu luar biasa ketika rasulullah s.a.w. dimangunkan oleh jibril kemudian didatangkan satu wahana yang disebut dengan burak yang berasal dari kata bark yang artinya kilat dan di dalam hadith disebutkan bahwa binatang ini ketika dia terbang itu jarak tempuhnya adalah sejauh mata dia memandang kalau itu bahasa saya adalah berarti sama dengan kecepatan cahaya nabi bergerak dari masjid haram ke baju haksa itu sama dengan kecepatan cahaya dan itu saya hitung kira-kira 0,43 detik karena satu detik cahaya itu 300 ribu kilometer sekali lagi angka ini tidak perlu dihafal karena tidak ditanyai di dalam kubur insyaAllah gitu ya tapi apa yang kemudian bisa kita hayati disini ya ini belum seberapa nabi kemudian diangkat ke langit pertama di langit pertama itu kemudian malaikat jibril bertanya kepada penjaga langit siapa ini jadi tidak sembarangan bahkan jibril sebagai penghulu malaikat saja tidak begitu saja diberikan akses oleh malaikat penjaga langit maka ketika penjaga langit mengetahui bahwa yang datang adalah bersama rasulullah maka kemudian pintu langit dibuka begitulah seterusnya sampai langit ketujuh bertemu dengan nabi yang menjadi nabi yang menurunkan rasulullah sesalam bahkan wajahnya pun mirip dengan rasulullah sesalam itulah nabi Allah ibrahim alaih salatu wassalam begitu luar biasanya persiwa ini pertanyaannya kemudian kalau kita ini sudah ikut ngaji atau ceramah atau apapun yang namanya istradar miras ini apa yang kita kagumi dari persiwa istradar miras ini coba pingin tau sih dari bapak-bapak sekalian kira-kira apa yang kita kagumi kalau dari ibu-ibu apa ustadnya yang dikagumi iya sih gitu ya kira-kira ini apanya yang dikagumi kalau mendengar kisah seperti itu nabi kemudian coba kita naik pesawat aja sudah senang banget ini dengan waktu yang sangat singkat orang bisa sampai di tempat yang luar biasa jauhnya kagum gak kita ngaku aja dong kagum gak kagum gak bu kagum pingin gak ya sholat lah ya nanti saya akan jelaskan sedikit apa hubungannya sholat jadi peristiwa ini sampai insyaallah hari kiamat kalau diulang lagi kajian ini insyaallah itu akan senantiasa menarik menimbulkan kekaguman ya menimbulkan ya rasa ingin tahu penasaran sebagainya dan ada lagi yang perlu kita ketahui itu dilalui oleh Rasulullah dengan jasad fisiknya jadi bukan mimpi ya Habib ya iya bukan mimpi itu kalau mimpi itu gini ya saya mimpi kemarin ke London setelah itu saya kemudian mimpi lagi pulang dari London saya ke Moskow saya kemudian ke Kiev Ukraine saya bincang-bincang dengan mereka tapi semuanya itu dalam mimpi kira-kira kita kagum gak itu gak kagum dong dan gak perlu kalimat subhanallah itulah sebabnya para ulama sepakat bahwa ini adalah persiwa yang memang dialami nabi lewat fisiknya cuma kemudian ini yang ingin saya sampaikan apa sebenarnya dibalik persiwa yang besar ini jawabannya adalah dan ini yang harus kita bawa nanti dalam pengajian ini apa itu Allah menyiapkan upacara serah terima ada yang diserahkan dan ada yang diterima apa itu gadget alam semesta gadget komunikasi alam semesta yang bisa menghubungi siapa saja itulah ibadah sholat jadi apa bu sholat itu gadget sekarang saya mau tanya ini ada yang gak punya gadget atau gini saya balik ada yang punya gadget pasti semua gitu ya sekarang gini ibu-ibu sudah sering gak kalau mau belanja pakai gadget sering minimal kita mendengar telepon anak kita sekarang pakai gadget betul tidak kita mau pesan makanan pakai gadget mau ngutang jangan jangan repot nanti suami nanti repot intinya ini saja kalau kita bandingkan dengan tadi sholat ini sudah menjadi alat bantu yang luar biasa bagi kehidupan kita sesungguhnya sholat jauh melampaui kemampuan gadget yang pernah diciptakan oleh manusia sampai akhir zaman bukan hanya menembus sampai langit ketujuh bahkan dia bisa menembus sampai pada tingkat yang paling mikroskopik itulah sebabnya kemudian kalau kita sholat kesadaran kita naik dan kemudian menembus ruang waktu yang ada wajar kalau orang sholat itu bahkan bisa mencari barang yang hilang luar biasa betul kalau kita mau memanfaatkannya sebagai alat demikian barangkali mudah-mudahan kita menjadi bersyukur karena kita sudah menjalankan ibadah sholat super gadget komunikasi yang paling canggih di alam semesta yang Allah hadiahkan kepada Rasulullah s.a.w. baik terima kasih masya Allah Ustaz Furqon dengan latar belakang seorang sains yang menjelaskan begitu sangat luar biasa sekali hikmah Israel Mi'rod sebagaimana beliau mengukur kecepatan satu kendaraan kendaraan Rasulullah s.a.w. ketika Mi'rod yaitu buruk dengan kecepatan yang sangat luar biasa sekali nah Allah memberikan hadiah yang sangat luar biasa sekali dari peristiwa Israq Mi'rod ini yaitu sholat perintah sholat yang diturunkan yang diperintahkan dari Allah kepada Rasulullah s.a.w. untuk kita semuanya nah lantas seperti apakah keutamaan ibadah sholat itu insya Allah akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh guru kita Ustaz Tile sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia Pemirsa kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesia special Israq Mi'rod tadi Ustaz Furkan telah menjelaskan kepada kita tentang hikmah dari peristiwa Israq Mi'rod dimana salah satu hikmahnya adalah turunnya perintah untuk umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat lalu apa pemirsa keutamaan dari ibadah sholat jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya pada segmen 2 ini mari kita simak penjelasan dari Ustaz Tile silahkan Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Al-Masjid al-Aqsa Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sudqi' wa tukau amma ba'du yang mulia guru kami habiban al-mahbub al-habib muhammad shahab guru kami al-muqarram al-ustaz kia haji muhammad al-faruk wal-muhammad al-furqan al-farukih begitu maksudnya dan juga segena para ibu para bapak jamaah majlis taklim masjid jami' al-hidayah dan khos kita yang luar biasa bang guru sofian pemirsa tv1 dimana saja berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini spesial damai indonesiaku mengangkat tema tentang isro dan mikroj isro secara bahasa artinya jalan di waktu malam berarti kalau ada orang lagi jalan malam itu orang lagi isro ada emak-emak tengah malam berantem mama lakinya gembol pakaian kabur dari rumah berarti itu emak-emak lagi tetangga mau nanya mau kemana pok gue mau isro perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempu dengan waktu yang singkat kenapa karena isro dan mikroj ini maunya Allah bukan maunya nabi jadi kalau Allah yang mau jelas gak ada yang bisa ngalangin ayatnya jelas subhanallah di asro biabdihi mahasuci Allah yang telah menjalankan hambanya berarti Rasulullah yang dijalankan Allah yang menjalankan kenapa karena isro mikroj gak bisa diukur pakai otak peristiwa isro mikroj ukurannya iman ukuran otak mau beda bang nih kalau ukuran otak nih itu ada bu cano dua orang tuh ya deh ya ini bu cano ada emaknya ada bapaknya gak ada kan ada emak bapak sebab anak akibat ada emak ada bapak jadilah anak itu kalau kata otak bener bu tapi kalau kata iman gak begitu abang mana buktinya nabi adam bapaknya gak ada emaknya gak ada Allah mau jadi nabi adam bener kan siapa lagi nabi isa bapaknya gak ada tapi emaknya ada Allah mau jadi nabi isa kenapa siti mariam bisa hamil padahal gak punya suami itu mujizat bu Allah yang mau gak punya suami bunting sekarang juga banyak perempuan yang gak mau ngalah ke siti mariam bukan disini bukan disono di luar negeri luarnya lagi dah isra dan mi'raj maunya Allah kalau Allah yang mau gak ada yang bisa nghalangin perjalanan singkat panjang jauh ukuran otak masjidil haram masjidil akso ini kalau jalan normal masjidil haram di kota mekkah masjidil akso di palestina jalan normal bu naik onta tiga bulan baru nyampe itu pun ontanya udah onta pipip bener bu tapi bagi Allah sepertiga malam menjalankan rasulullah masjidil haram masjidil akso kebaitul maqdis naik ke langit pertama kedua ketiga sampai ketujuh setemu sidratil muntaha raf raf il akhbar ketemu dengan Allah dapat perintah sholat awal perintah menyatakan ada riwayat lima puluh waktu ada yang menyatakan seratus waktu pulang rasulullah isram di jalan ketemu dengan nabi musa ditanya nabi musa muhammad dapat perintah apa dari Allah sholat nabi musa berapa gocap kaget nabi musa yang bener mad masa iya ini kalau bahasa kita ilokan apa gitu kalau bahasa mandarin bu masa iya bener nabi musa lima puluh apa kata nabi musa kebanyakan kebanyakan lima puluh waktu umat lu gak bakal sanggup sholat lima puluh waktu umat lu lain sama umat gua umat lu gede-gede gemuk-gemuk kaker-kaker minumnya susu madu lah umat lu kuliatin kecil-kecil kurus-kurus makan genjer doang sama kangkung gak bakal sanggup sholat lima puluh waktu balik balik rasulullah bu ngapain balik saya nabi musa minta diskon tuh dikurangin lima mondar mandir lagi udah berapa muhammad empat lima nabi musa kebanyakan balik lagi mondar mandir mondar mandir akhirnya tinggal lima udah tinggal lima bu masih ketemu nabi musa ditanya udah berapa muhammad tinggal lima nabi musa masih banyak kan gak bakal mampu umat lu balik apa kata nabi kita nabi musa kalau gua balik lagi emang muka gua muka tembok lu malu dong dari gocap sampai tinggal gotun dari lima puluh sampai tinggal lima biarinya lima lima gua rawatin gua bawa pulang tuh jangankan yang gocap bang lima aja juga iya Allah kadang-kadang zohor kena asar terlepas asar ketangkep magrib lewat magrib kena isya lolos apalagi subuh bablas bu bu subuh senganem lakinya dibangunin bangun bang daripada kemas al-hidayah udah ketinggalan jamah di rumah aja bang abang jadi imam saya bilang jadi makmum lakinya dibangunin matanya masih merem tangannya udah ngerepek-ngerepek nyari tiang buat pegangan ih pikirannya kesono aja najong banget lah kalau langsung bangun takut jatuh ibu kata suami eneng cepetan wudu 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 habis wudu menyambung suhu vahkum lempengin barisannya kata bininya enakan yang mencong bang jangan nyaut udah senganem takbir Allah wakbar baca pateha bismillahirrahmanirrahim 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 yasin bininya ngomong buset udah siang ya asin bu apa yang kita ambil dari pelajaran sholat rasulullah bilang solatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat bagaimana tata cara sholat diatur menurut rasulullah diajarkan di fikir makanya ngaji sholatu logotan adu'a sholat menurut bahasa artinya doa bener bu orang yang rajin sholat rajin doa rajin doa rajin minta apa yang kita ambil pelajaran dari sholat begitu banyak pelajaran dari sholat ternyata sekarang temanya sudah benarkah sholat kita rasulullah mengajarin dalam ilmu fikir sedakep yang bagus wawadu'l yamin ala shimal meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri sedakep naronya jangan di atas dada jangan di bawah pusar naronya di bawah dada di atas pusar pas tengah-tengah laki-laki lebar kakinya berdiri dalam sholat sejengkal aja gak boleh lebih perempuan kalau sholat kakinya rapet kenapa laki-laki gak boleh rapet begini kegencet ibu kagak ngerasain sih ibu kan ada sesuatu yang ganjel ibu dia bilang ya kesian lato-latonya perempuan perempuan sholat perempuan sholat gak boleh kakinya berkangkang begini angin masuk seriwing seriwing masuk ke mau kena ke perapat-perapatan terus makanya kita diajarin tata-cara sholat yang baik supaya sholat kita benar bang sopian udah berdiri dia curang kalau udah berdiri saya harus undur diri makasih kita lanjut lagi nanti okrai 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 kita di siang hari ini dengan kita kembali diingatkan untuk memperbaiki sholat kita dengan hikmah dari israt Allah memerintahkan sholat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dengan lima waktu tapi masih banyak diantara kita yang masih saja keberatan dengan sholat lima waktu mudah-mudahan dari apa yang disampaikan guru-guru kita tadi bisa mengevaluasi dan kembali memperbaiki sholat kualitas sholat kita nah di segmen berikut pemirsa Habibana Habib Muhammad Syaf akan memperdalam lagi bagaimanakah evaluasi bagi diri kita sudah benarkah sholat kita sesuatu lagi tetaplah di Damai Indonesia Aku spesial isra miroj pemirsa kembali lagi dalam Damai Indonesia Aku spesial isra miroj pemirsa ibadah sholat adalah ibadah yang nanti akan pertama dihisap di yaumil akhir tentunya baik buruknya akhirat kita nanti bergantung pada baik buruknya ibadah sholat kita lalu bagaimana supaya kita bisa memperbaiki sholat kita agar dapat memperbaiki kehidupan kita mari kita simak penjelasan yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Syahab berikut ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallam ala abdihil Mustafa alamin Sayyidina Muhammadin Nurillah Nurillah alhamdulillah 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 ila suratihil mustaqim dhil khulugil adhim wa nahjil gewim Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa mansara fi darbih amma ba'd yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita ada Ustadz Furkan Al-Faruqi bu bu saudara kembar saya Ustadz Tilek juga host kita abang Sofian semuanya mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya sehatkan badannya dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tadi alhamdulillah sami'na ma sami'na sudah kita dengar penjelasan daripada guru-guru kita hanya sedikit menyampaikan dan menambahi dikatakan di dalam kitab rahikul makhtum usriya birasul alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam bijasadihi alas sahih minal masjidil haram ila baytil maqdis rakibal buraq suhbatal jibril alihimassalatu wasallam fanazalah hunaka warabatal buraq bihalaqatim masjid wasallah bil ambiyai imaman di dalam kitab ini dijelaskan kita persingkat usriya birasulillah tahu tadi dijelaskan israknya nabi bijasadihi alas sahih dengan jasa dan waruhan jasa dan ruh minal masjidil haram ila baytil maqdis dari masjidil haram sampai ke al-aqsa baytul maqdis rakibal buraq berkendaraan kendaraan yang bernama buraq suhbatal jibril ditemanin oleh sayyiduna jibril fanazalah hunaka sampai nabi turun di masjidil aqsa rabatal buraq bihalaqatil masjid nabi mengajarkan ikhtiar sehingga mengikatkan buraq itu di halaman masjid bu bu saya mau tanya boleh kira-kira nih pak buraq kalau gak diikat sama nabi kabur atau tidak buraq ini kalau gak diikat sama nabi kabur atau tidak buraq ini sangat girang sampai loncat loncat sangat senang kenapa mendapat berita akan ditunggangi oleh kekasih Allah yaitu baginda nabi besar muhammad buraqnya gak akan kabur walaupun tidak diikat tapi nabi mengajarkan ikhtiar sehingga barabatal buraq bihalaqatil masjid sampai nabi mengikatkan kendaraan buraq itu di masjid nasyahid pada sore hari ini wasallah bil ambiyai imaman nabi nabi yang paling kecil gulaman bu'itha min ba'di sampai nabi musa yang bilang nabi itu nabi milenial itu nabi musa ketika nabi datang sama nabi musa ingin melanjutkan izin ingin melanjutkan kelangit berikutnya apa kata nabi musa gulaman bu'itha min ba'di itu seorang anak muda seorang yang masih milenial adik kelas aku jauh umurnya dari aku tapi Allah cinta beliau Allah muliakan beliau dengan sangat mulianya sampai kita semua dapat barokah di isra' wal mi'ra tersebut kenapa nabi musa mengatakan sampai barokah umat nya pun adalah umat yang paling banyak masuk syurganya Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini peristiwa yang sangat mulia yang sangat agung yang patut kita syukuri dan selalu diingat dan nabi yang milenial belum ada perintah sholat pada saat itu tapi Sayyiduna Jibril sebagai isyaratan sebagai isyarat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala menarik tangan kanan Nabi Muhammad ditarok atau ditarik ke depan pada saat itu semua di dalam tafsir para Nabi dan Rasul sudah hadir Nabi dan Rasul pun hadir Al-Mu'tamat bukan cuma ruh dibangkitkan jasa dan waruhan dari zaman Nabi Allah Adam sampai sebelum baginda Nabi Besar Muhammad kumpul itu di Masjid Al-Aqsa mustinya kalau hitungan tua siapa yang misalnya hitungan paling tua yang pantas menjadi imam mungkin Nabi Adam berapa ratus tahun bedanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Ali Wassalam tapi perintah dari Allah perintah dari Allah Nabi Muhammad ditarik ke depan sebagai apa tanda pada saat itu beliau Nabi yang paling muda menjadi imam sholat dan makmumnya semua para Nabi dan Rasul setelah itu kita dapat perintah sholat makanya mi'rat isra mi'raj sholat itu gak jauh isra dan mi'rat ada sholat jadi malu malu kita mengaku umat Nabi yang pengen meninggal dunia itu masuk syurga pengen bertemu dengan Rasulullah tapi meninggalkan ibadah yang namanya ibadah sholat bahkan saya tizamanun unas yusollun wala yusollun akan datang suatu masa orang sholat tapi hakikatnya gak sholat akan datang saya tizamanun akan datang suatu masa sholat tapi hakikatnya seperti tidak sholat kenapa? guru-guru kita jelasin sholat bukan hanya tunggang-tungging saja kita sholat sholul kamar raitum muni usolli khosnya sudah berdiri masih ada satu menit habib oke artinya kita sholat itu agwal af'alun agwal wa af'alun muftatahatun bittakbir wa muftatamatun bittaslim artinya sholat hakikatnya gak sholat itu seperti apa? kita sholat tanpa ilmu Nabi sudah bilang sholul kamar raitum muni usolli sholat seperti kalian itu seperti melihat aku sholat bagaimana caranya belajar banyak guru-guru kita pelajar bilang wuduk lagi sholat lagi wuduk lagi sholat lagi diingetin terus diajarin terus masih banyak yang salah bagaimana tata cara berwuduk dan bagaimana tata cara sholat makanya kalau sholat kita bagus ibu pak insyaallah hidup kita tenang rezeki kita lancar dihindarkan dari mak maksiat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua pulang dari sempat ini berkah isra' dan mi'rat Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di hati kita untuk selalu ingin belajar sholat dan menembakkan khusyuk kita ketika melakukan sholat lima waktu ini saja mudah-mudahan bermanfaat amin amin ya rabbal alamin terima kasih habibana habib muhammad syahab yang telah memberikan tausiyah kepada kita semuanya sangat luar biasa sekali satu kata-kata yang perlu kita caps lock dari habibana tadi bahwa saya tiz zaman atau akan datang suatu zaman dimana suatu banyak kaum yang ketika sholat hanya melaksanakan sholat saja namun hatinya tidak sholat nah satu evaluasi bagi kita masing-masing apakah itu ada di antara kita nah kita akan kembangkan lagi lebih dalam di sesi tanya-jawab sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia spesial Isra Miroj yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita pemirsa Damai Indonesia ku damai hatiku damai fikiranku damai keluarga ku damai dunia akhirat ku damai Indonesia ku dari acara TV religi terpopuler dan terbesar di Indonesia kami persembahkan damai indonesia dot id sebuah platform yang berisihkan materi dakwah berpadu dengan tren islami di dunia digital berbagai konten menarik siap memanjakan penikmat ilmu agama seramah para satizah dan kiai yang menyejukkan jiwa tausiah para daimuda yang menggetarkan hati menuah para guru kita terdahulu yang membangkitkan rasa nostalgia atau kegiatan terkini di pesantren dan pusat-pusat pendidikan islam semua lengkap tersaji hanya dengan slide dan swipe ke layar handphone anda damai indonesia ku dot id menyejukkan dan mencerahkan umat klik damai indonesia ku dot id ya baik pemirsa itulah tadi platform baru dari damai indonesia ku dot id pemirsa bisa langsung klik atau sweep ketika anda ingin mengetahui informasi-informasi seputar keislaman atau informasi dari pondok pesantren juga dan juga mungkin diantara anda yang kangen dengan guru-guru kita kiai almarhum kiai syuddin mz kemudian usat uj langsung saja klik di damai indonesia ku dot id begitu ya indi ya ya urus sekali sofian masya Allah ya dari majelis ilmu damai indonesia ku sekarang sudah bisa diakses melalui platform hanya dengan menggerakkan jempol kita nih di layar handphone kita dengan slide maupun swipe di www.damaiindonesia ku dot id baiklah sofian dan juga pemirsa kita saat ini sudah memasuki sesi tanya jawab bersama dengan saya saat ini sudah bersama dengan penanya pertama kita sapa dulu nih pemirsa assalamualaikum bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bapak ini dengan bapak syafril afif bapak syafril ya pak silahkan ingin bertanya apa nih kepada guru-guru kita mohon tanya sejak saya kecil baru gedung bertingkat 2 sampai umur saya 83 gedung bertingkat-tingkat gedung bertingkat ada 2 gedung pemerintah dan gedung swasta gedung pemerintah selalu disiapkan sarana ibadah tapi gedung swasta belum tentu apakah sudah dipantau bahwa mal-mal itu dimana memberi kesempatan untuk mengaksanakan sholat karena jangan sampai dicap kita tukang sholat bukan menegakkan sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya baiklah Sofian langsung saja persilahkan guru kita untuk menjawabnya baik terima kasih Indi Ustadz Furqan mungkin bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi bagaimana masih banyak ini mungkin perlu diperhatikan bahwa tempat-tempat umum seperti mal kemudian mungkin ada fasilitas ibadah khususnya untuk umat muslim silahkan Ustadz Furqan Al-Furqi ya Ustadz Furqan terlebih dahulu silahkan bismillah terima kasih ini pertanyaan berat sekali ya langsung ya karena saya bukan pemilik mal gitu ya kalau saya pemilik mal saya buat setengah malnya itu masjid isinya gitu ya kira-kira jadi begini kita perlu sadar bahwa Allah ketika menetapkan mana yang disebut masjid itu adalah bumi Allah semua permukaan bumi ini pada hakikatnya bisa menjadi masjid jadi jangan kita membatasi masjid kita hanya pada tempat-tempat tertentu saja bahkan ini di Amerika saya sampaikan ketika saya jadi imam disana saya sampaikan disana kalau sekiranya kita diminta untuk membangun sebuah masjid dan disana tidak ada satupun manusia kita mau gak bangun masjid gak gak mau kenapa rugi gak ada majariahnya kan ya penggalangan dana yuk bangun masjid dimana di kutub utara siapa yang mau kesana syaratnya berarti apa manusia yang kedua manusia saja tidak cukup kalau misalnya di satu tempat ini manusianya banyak tapi kemudian tidak ada satupun yang muslim relevan gak kita bangun masjid gak relevan karena gak pernah kita bangun masjid di komunitas yang bukan islam oke kalau sekiranya ada yang islam disana 1, 2, 10 namanya Ahmad, Muhammad, Furqan dan sebagainya sayangnya sholatnya di rumah semua gimana Bip kalau sholat di rumah semua untuk apa bangun masjid jadi bangun dulu semangatnya kalau kita ini saya katakan kepada teman-teman di kantor ya justru kalian inilah penegak-penegak sholat yang menyebabkan fasilitas ini ada kalau sekiranya kita semua tidak sholat disini maka fasilitas yang disediakan di gedung-gedung mewah tadi itu yang 1 meter persegi bisa 100 juta per tahun kalau disitu ada 500 meter persegi berapa miliar yang harus dikeluarkan untuk sholat jadi saya lebih cendung pada yuk kita galang semangat sholatnya nanti gedung-gedung yang lainnya kalau mereka tidak menyediakan fasilitas sholat ditinggalkan insya Allah setuju? setuju oke silahkan baik terima kasih Ustaz Faruk mungkin sudah ada jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya silahkan Fahada Indi baik Sofyan saat ini sudah ada penanyaan kedua yang dari kelompok ibu-ibu ini halo assalamualaikum ibu waalaikumsalam warahmatullah dengan ibu siapa ini ibu? Afifah ibu Afifah silahkan ingin bertanya apa nih ibu? Ustaz ingin bertanya apakah ada tanda-tanda atau pedoman untuk memastikan bahwa sholat yang kita lakukan sudah benar menurut ajaran Islam begitu Ustaz oke baik terima kasih ibu Afifah atas pertanyaannya apakah ada pedoman jika sholat kita yang kita laksanakan ini sudah benar kami persilahkan kepada Ustaz Tile untuk menjawabnya silahkan Ustaz ya terima kasih ibu Afifah pertanyaannya luar berdalam eh luar biasa ada tanda-tanda sholat kita baik apa enggak menurut pedomannya dalam ajaran kita ya tentunya sholat itu merupakan ibadah ibadah bersumber dari ilmu apalagi sholat melalui ilmu fikir maka dalam ilmu fikir diatur tata cara rukunnya sunnahnya dan semuanya diatur di situ semuanya maka patokan kita pedoman kita yaitu ajaran tentang ilmu fikir yang disampaikan melalui para ulama-ulama kita melalui kitab-kitab yang sudah memang jelas literasinya ya bersumber dari Quran dan hadith kalau Al-Quran doang menyuruh akhimi sholat dirikanlah sholat tetapi kan di Quran tidak ada bagaimana tata cara sholatnya tidak diatur nah ini semua yang atur ada hadithnya ada ijma ulama ada kiasnya kalau kita jalani itu semua melalui dasar rukunnya ada syarat rukunnya lengkap standar fikirnya sah kalau sah insyaallah diterima yakin ibadah kita kalau sudah berstandar ilmu fikir syarat rukunnya kita jalanin yakin bahwa ibadah kita diterima kenapa sah tidaknya sholat yang kita jalanin standar fikirnya yaitu ada dalam ilmu fikir maka diajarkan semuanya nah yang kedua bagaimana sholat kita sudah benar apa tidak ada yang menyatakan bahwa sholat itu kan doa sholat itu logotan ad-doa sholat menurut bahasa doa berarti orang yang rajin sholat rajin doa rajin doa rajin minta yang mintanya pakai cara sesuai habib muhammad syahab tadi jelaskan wa syar'an hiya akwalun wa afadun wa muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim sholat menurut syarat ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam berarti sholat doa doa minta mintanya pakai ucapan dan gerakan kalau mintanya kagak ngomong ribet minta gak ngomong ribet bang anak kita minta gak ngomong lagi depan bapaknya pak bapak bingung itu motor apa sepeda ibu kenapa karena mintanya gak ngomong maka jelas dalam sholat ada rukun kauliyah ada rukun fi'liyah ini diperhatikan semuanya dan ketika bagaimana tingkat kekhusuan kita dalam sholat maka kekhusuan kita dalam sholat kita harus tahu apa yang kita baca al-fatihah apa maknanya artinya kemudian ayat yang kita baca apa artinya dengan itu kita bisa khusyuh sedikit banyaknya bisa khusyuh insyaallah mudah-mudahan terus kita belajar dan belajar mencapai ke tingkat khusyuh dalam sholat insyaallah kalau standar fikinya sudah dirapin bu insyaallah sah itu ada perdomaan disitu terima kasih ya kalau kurang puas silahkan nyari kepuasan di luar ha ha terima kasih habib kita kembali ke kisah daripada atau peristiwa israt mi'ros ini apa hikmah daripada Allah mentransitkan terlebih dahulu Rasulullah s.a.w. di Masjidil Aqsa padahal kehendak Allah kemampuan Allah kuasa Allah ketika bisa-bisanya Allah langsung menerbangkan ke Sidratul Muntaha ini hikmah apa ketika Allah kenapa harus mentransitkan terlebih dahulu di Masjidil Aqsa baik karena ada tiga masjid kan dulu kita kiblatnya itu kan ke Masjidil Aqsa kiblat umat Islam ini durunya ke Masjidil Aqsa sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram jadi ada selasa masjid ada tiga masjid yang memang orang itu tidak dianjurkan berjalan jauh kecuali ketiga masjid ini maka dari tiga masjid di Masjidil Haram kemudian Masjid Danabawi kemudian Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa itu kenapa Nabi Muhammad s.a.w. dinaikkan ditransitkan ke Masjidil Haram karena tempat itu memang penuh keberkahan yang Allah s.w.t tuangkan keberkahan di Masjidil Aqsa tapi Nabi dari Masjidil Haram dulu Masjidil Haram itu sudah ada penyuci yang ada dikeluarkan hati Nabi s.a.w. bukan Nabi itu kotor bukan tambah lagi diberikan rahmat oleh Allah s.w.t sehingga Nabi itu diterbangkan atau diperjalankan ke Masjidil Aqsa tapi bukan hanya Masjidil Aqsa saja Nabi turun Nabi banyak Nabi transit ke tempat Nabi Musa ibadah Nabi Musa Nabi sholat dua raka'ah disitu Allah s.w.t mengajarkan hikmah dari sepeda situ bagaimana tawassulnya bagaimana tabaruknya bagaimana mengambil keberkahan yang Allah s.w.t ajaran kepada Nabi s.w.t dan perjalanan itu juga banyak ketika itu Nabi misalnya diperlihatkan oleh Allah s.w.t diperlihatkan hal-hal yang lain sampilah di Masjidil Aqsa karena lurus langsung bisa naik kepada Allah s.w.t mengambil keberkahan di Masjidil Aqsa dan Nabi Allah juga pengen mengajak Nabi itu jalan-jalan karena Nabi itu sedih maka diajak jalan-jalan bisa Nabi tembus karena Nabi Ibrahim dari Masjidil Aqsa semua yang para Nabi Nabi Harun banyak dari Masjidil Aqsa maka beliau diajak berjalan oleh Allah s.w.t ke Masjidil Aqsa baik Masya Allah kita akan teruskan lagi kisah yang sangat luar bisa sekali ini dan bagaimana memperdalam tema kita sudah benarkah sholat kita sesuatu lagi tetaplah di Damai Indonesia kami akan kembali Alhamdulillah Pemirsa kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesia Kursus spesial Isra Miraj saat ini saya sudah bersama dengan penanyaan ketiga yang ingin mengajukan pertanyaan kepada guru-guru kita ada di samping saya silahkan perkenalkan diri dengan Masjidil Aqsa dan juga langsung pertanyaannya apa izin memperkenalkan diri saya David Arif Saputra dari Magelang izin bertanya Habib bagaimana ketika di masa muda kami banyak melewatkan sholat fardu apakah kami wajib menggantinya sholatnya di waktu yang bebas atau sesuai waktu sholat fardu tersebut terima kasih Habib baik terima kasih langsung ingin dijawab oleh Habib Syahab ya mas ya oke baik silahkan Habib ini umurnya berapa masih muda kan dia masih muda baik Bismillahirrahmanirrahim ketika orang di masa mudanya banyak meninggalkan sholat lantas wajib atau tidak mengkodok sholatnya disini ada khilaf antara ulama tapi di madhab imam syafi'i dalam madhab imam syafi'i dan al-muqtamad di madhab imam syafi'i bahwa orang yang meninggalkan sholat wajib dibayar sholatnya ya 20 tahun saya meninggalkan sholat 20 tahun wajib dia bayar sholatnya dia kodok sholatnya lantas ada pertanyaan bagaimana cara membayarnya kan saya sudah lupa ya ada jalan yang bagus atau cara misalnya terus kalau tadi beliau tanyakan apakah misalnya subuh harus dibayar dengan waktu subuh tidak hari ini misalnya kita kesiangan subuh boleh membayarnya waktu duha itu sudah kita kodok waktu duha oh waktu duha saya bangunnya duhur habis duhur dia kodok apa namanya sholatnya dia bayar karena orang kalau nunggu subuh esok hari tidak ada yang tahu umur itu sampai atau tidak esok hari subuh berarti kalau kita meninggal dunia kita masih punya hutang sholat subuh jadi cara yang gampang membayar mengkodok sholat itu bagaimana diajarkan setiap sholat kita sholat lagi misal 20 tahun kita meninggalkan sholat gak harus habis sholat duhur sampai sholat 10 kali gak Allah itu juga tidak mau menyusahkan kita kayak orang kredit rumah bayar hutang sama Allah juga kredit cuman cuman gak gak pakai bunga sholat duhur habis sholat duhur adaan setelah assalamualaikum bangun lagi kita sholat duhur lagi tapi niatnya kodoan niatnya apa ibu niatnya kodoan sholat asar begitu juga habis sholat asar kemudian sholat asar lagi gak haram itu sholat asar habis sholat asar lagi karena bukan sholat sunnah sholat kodo sholat bayar hutang jadi habis sholat asar adaan habis assalamualaikum kemudian setelahnya lagi kita sholat asar lagi kodoan begitu pun maghrib begitu pun isya begitu pun subuh kita lakukan itu setiap hari gak gak terasa satu tahun kita lakukan itu berarti satu tahun sholat kita sudah kita kodo terus ada lagi pertanyaan kalau mati belum sudah niat bayar tapi meninggal dunia belum sempat terbayar semua Allah itu maha kasih sayang yang penting kita sudah niat membayar berusaha membayar tapi subhanallah umur kita tidak sampai belum lunas terbayar semuanya kita sudah meninggal dunia insyaallah di cover sama Allah subhanahu wa ta'ala amin amin mashaAllah terima kasih habibana atas jawaban dan juga tausia di siang hari ini guru kita Ustaz Furkan Al-Faruki Ustaz Tila terima kasih atas tausianya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di siang hari ini lewat damai indonesiaku spesial Israel menjadi evaluasi menjadi bahan pembenaran buat kita untuk semakin memenahi kualitas ibadah sholat kita sesat lagi tetaplah di damai indonesiaku kami akan kembali baik dan jangan lupa pemerintah juga bisa kembali mengakses kajian keislaman di www.damaiindonesiaku.id ini saatnya saya Fahada ini dan juga sahabat saya Sofyan Muhammad pamit undur diri ya dan juga sarung wadhimur tentu sarung kita mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sayyidina muhammad salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunub abaina mahatina ya alima sirina wa ala niatina wa ala alihi wa sallim radiyallahu ta'ala ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in allahumma inna nasaluka alafaa wal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra ala alafiyah wa ghena'an innaas allahumma inna nasaluka ismatan minish syautan wa awliya'i wa junudih wa la'awna ni nafsya ammrati bisuh walishtiqala bimanyu qarribuna ilaik zulfa yadhal jalali wala ikram ya Allah ya kudus ya salam rabbana atina alhamdulillahi rabbil alami